Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel sang peramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini Aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer di hari ini Namun sebelum lanjut Disini aku menghimpau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini Sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini Hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan Yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta Dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia cancer di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Ya atau mungkin juga energi ini bulat balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini kartu tarot sudah kita sabal teman-teman Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman cancer di hari ini Fokus, konsentrasi dan aku akan mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Dan pada kartu yang pertama disini ada 10 of Venta plus teman-teman Atau 10 koin Nah kartu yang sangat positif Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman cancer Yang dimana teman-teman pada hari ini Hari Senin tanggal 13 Mei tahun 2024 Mengapa aku katakan ini adalah sebuah kartu yang sangat positif teman-teman Karena cukup terlihat secara visualisasi ada sebuah kondisi keuangan yang cukup berlimpah disini Ada sebuah kondisi keuangan yang cukup lancar disini teman-teman Nah artinya sangat terlihat jelas bahwa memang sebuah potensi Ataupun sebuah momen terbaik akan segera terjadi di dalam kehidupan kamu teman-teman Mungkin dalam kondisi pekerjaan kamu Usaha dan bisnis kemudian ataupun di dalam hal-hal yang lain teman-teman Yang jelas memang di dalam kehidupan kamu aku melihat Akan dipenuhi dengan keberuntungan-keberuntungan yang cukup nyata teman-teman Oke Kemudian pada kartu yang kedua Disini ada The Tower Nah hadirnya kartu kedua ini Yang memang aku akui dan ya mohon maaf teman-teman Aku melihat sebenarnya di dalam kondisi kehidupan kamu mungkin sebelumnya ya Sebuah pencapaian sudah kamu rai Ataupun begitu banyak sekali hal-hal yang lancar Begitu banyak sekali mungkin sebuah pencapaian Keberuntungan yang selalu kamu dapatkan teman-teman Tetapi yang aku melihat disini Tiba-tiba segala sesuatunya menjadi macet seret Ya Ataupun mungkin juga di bahasa ini begitu banyak sekali masalah-masalah yang kamu hadapi Sehingga memang pada momen tersebut teman-teman Aku melihat Kamu benar-benar terpuruk teman-teman Oke Nah Dari sebuah situasi dan kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kamu ini Artinya memang sebenarnya roda kehidupan kamu selalu berputar Ya terkadang di bawah terkadang di atas Oke Kemudian Dengan hadirnya kartu pertama ini Aku rasa ini cukup membuktikan kembali Bahwa roda kehidupan kamu akan kembali ke atas teman-teman Disinilah kamu akan dapat Ya Kembali Membuat kondisi kehidupan kamu menjadi lebih baik dari sebelumnya Yang mungkin saja disini masalah yang kamu hadapi adalah Ya bisnis dan Usaha kamu macet Ya kali ini Usaha kamu bisnis kamu akan kembali lancar dan berkembang teman-teman Ataupun terkait dengan kondisi pekerjaan Ya Oke Kemudian pada kartu yang ketiga Disini ada two of ones Ataupun dua tongkat teman-teman Hadirnya kartu Ketiga ini Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang Situasi kondisi kamu sepertinya memang dalam fase yang cukup bimbang Di dalam menentukan Sebuah keputusan Di dalam menentukan sebuah hal teman-teman Yang memang cukup penting aku rasa Nah Mungkin seperti ini Karena adanya sebuah situasi kondisi yang memang cukup urgent disini teman-teman Maka disini kamu memang harus menentukan sebuah pilihan yang tepat Untuk bisa kembali bangkit Untuk bisa kembali merasakan sebuah kelancaran-kelancaran teman-teman Nah apa yang harus kamu lakukan Nah ya mungkin disini Kamu harus melakukan begitu banyak evaluasi Introveksi Kemudian lakukanlah sebuah perbaikan-perbaikan teman-teman Mungkin yang pertama sekali harus Dari diri kamu terlebih dahulu teman-teman Ya Karena dari sinilah kamu akan dapat mengetahui nih Mana masalah-masalah yang terjadi selama ini teman-teman Dan aku yakin kali ini Seperti yang aku katakan pada kartu pertama Bahwa memang potensi dan peluang kamu untuk kembali merasakan sebuah kelancaran Ini akan benar-benar terwujud dan ini akan benar-benar nyata Nah bagi kamu teman-teman cancer yang saat ini Ataupun selama ini sedang berjuang banget nih Untuk bisa membuat Ataupun untuk melakukan sebuah perubahan Tetap optimis teman-teman Yakin terhadap sebuah tujuan yang ingin kamu lakukan Serta konsisten Ini saya kali ini Perubahan besar bakal kamu terima di bulan Mei tahun 2024 ini Karena tidak ada yang tidak mungkin sih menurut aku teman-teman ya Kemudian pada point berikutnya kita akan melihat kondisi Finansial ekonomi teman-teman Cancer di hari ini dan pada kartu yang Pertama disini ada The High Prestige Nah Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman cancer Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan Yang memiliki sebuah arti tentang Bahwa memang saat ini Aku merasakan sih kamu dalam fase yang cukup baik Ya Mengapa aku katakan demikian teman-teman Karena disini Kamu sedang merasakan adanya sebuah kenyamanan Keamanan dan sebuah kehidupan yang Cukup lancar sih Ya secara garis besar teman-teman Kemudian Pada kartu yang kedua disini ada Nine of Wands Atau Sembilan Tongkat teman-teman Hadirnya kartu kedua ini Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan bahwa Memang mungkin Ya perjuangan kamu selama ini sebenarnya Untuk bisa mencapai ketitik ini tidak mudah sih Aku melihat mungkin begitu banyak sekali masalah-masalah kehidupan yang kamu hadapi Dari mulai hutang-hutang Ataupun dari orang-orang yang bermanipulatif Kemudian sebuah kebutuhan yang memang sangat begitu besar teman-teman Oke Kemudian pada kartu yang ketiga disini ada Eight of Wands Ataupun delapan tongkat teman-teman Nah Hadirnya kartu ketiga ini sebagai energi penutup Terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi Finansial ekonomi teman-teman Cancer Nah sebenarnya Ini adalah sebuah masalah yang Aku rasa dapat kamu atasi dengan baik sih Mengapa aku kata ke demikian teman-teman Meskipun terlihat Disini begitu banyak masalah-masalah yang terjadi Tetapi disini aku melihat memang Ya Perjuangan kamu selama ini Kerja keras kamu Iktiar kamu sebenarnya sudah cukup maksimal dan cukup baik Nah aku rasa Dari sini saja sudah cukup terlihat Bahwa memang Pada fase ini kamu akan benar-benar merasakan adanya sebuah kondisi teman-teman Ya sebuah perubahan-perubahan Ataupun kamu akan terlepas nih Ya mungkin masalah Kehidupan kamu bakal selesai satu persatu Mungkin dari hutang-pehutang Kebutuhan-kebutuhan tak terduga Kebutuhan besar Ataupun Masalah-masalah yang Lainnya teman-teman Yang jelas memang di fase ini Aku melihat Memasuki Ataupun di bahkan kedua ini Hingga akhir bulan Mei tahun 2024 ini Kehidupan kamu akan benar-benar merasakan adanya sebuah kenyamanan sih teman-teman ya Sebuah kondisi kehidupan yang cukup baik disini Ya artinya memang kondisi keuangan kamu akan kembali lancar Maka Untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer Kamu harus bersyukur Dan kamu harus gerak Klain energi yang sangat positif tersebut Next Kita akan melihat Pada penerahir Kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer di hari ini Dan pada kartu yang pertama teman-teman Disini ada V of Cups Nah Jika kartu pertama ini aku fokuskan Untuk kondisi kehidupan asmara teman-teman cancer Yang saat ini sudah berumah tangga nih Terlebih dahulu Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti Apa teman-teman ya Seperti kepekaan Kemudian imajinasi Dan sebuah Tingkat emosional yang sebenarnya dapat dikontrol dengan baik Nah artinya memang dipase ini sebuah kepekaan disini Ya ini adalah sebuah Kondisi yang dimana kamu dan pasangan kamu Sepertinya sama-sama saling bisa mengerti Sama-sama bisa saling menghargai Kemudian sama-sama bisa saling support sih Ya aku melihatnya disini teman-teman Untuk bisa Ya terutama memang untuk mencapai sebuah tujuan Intinya teman-teman Ya dengan kamu bisa saling mengerti Satu dengan yang lain Sebuah ya rasa kepedulian Saling support teman-teman Aku rasa disini Kehidupan kamu akan dipenuhi sih Dengan berbagai hal-hal yang cukup baik Dan hal-hal yang cukup lancar teman-teman Karena disini ya cukup terlihat sebuah Keselarasan energi teman-teman Ya Kemudian Pada kartu yang kedua disini ada The Emperor Nah Hadirnya kartu kedua ini teman-teman Ini adalah sebuah kartu Yang memiliki sebuah arti bahwa memang Karena kamu dan pasangan kamu sudah sama-sama Dewasa sih Aku melihatnya Sudah sama-sama cukup matang Sehingga Terkadang Jikapun terjadi sebuah masalah Dan masalah yang ada Ya ini dapat kamu atasi dengan baik teman-teman Mungkin di satu sisi Di saat Kamu yang memang merasa bersalah Dan melakukan sebuah kesalahan Dan kemudian pasangan kamu mungkin Ya sedikit marah-marah Aku merasa ini adalah sesuatu hal yang wajar teman-teman Nah Disini kamu memang Aku melihatnya Lebih mengalah sih teman-teman Sehingga disini timbul Sebuah Kestabilan di dalam kehidupan rumah tangga Dan ya memang dari hal-hal inilah teman-teman Aku melihat memang Di dalam kehidupan rumah tangga Kamu selalu dipenuhi dengan berbagai Keberuntungan-keberuntungan nih Ya kehidupan rumah tangga Kamu selalu saja Rukun Ya walaupun terkadang ada sebuah konflik Tetapi aku yakin ya Kali ini teman-teman Yang namanya sebuah keselarasan energi ini Ini akan menghadirkan adanya Hal-hal yang positif Ya Maka secara garis besar Memang aku melihat di dalam kehidupan rumah tangga Teman-teman cancer Di bahkan ini tidak ada sebuah masalah-masalah yang serius Oke Next Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara Teman-teman cancer yang saat ini sedang Berpacaran Nah pada kartu yang pertama Di sini ada King of Cups Ataupun Raja Canggir teman-teman Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman cancer yang saat ini Sedang berpacaran Ini adalah sebuah kartu teman-teman Yang memiliki sebuah arti Bahwa mungkin hampir sama sih ya Untuk teman-teman cancer yang sudah berumah tangga Energi kamu bersama Yang dimana memang Kamu dan pasangan kamu telah berhasil menaklukkan sebuah emosi Mengontrol sebuah emosi Nah di fase ini Artinya memang Sebuah tujuan besar sedang kamu rencanakan bersama pasangan kamu Sehingga di sini Ya mungkin kamu lebih banyak mengalahnya sih teman-teman Oke Kemudian pada kartu yang Kedua di sini ada Dermid Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwa memang selama ini mungkin Ya selain kamu selalu sabar Di dalam menjalin sebuah hubungan Asmara Yang mungkin notabene pasangan kamu selalu saja Ataupun terlalu overprotective terhadap diri kamu teman-teman Tetapi karena adanya sebuah tujuan besar yang memang ingin kamu capai bersama dia Maka di sini kamu selalu mengikuti kata hati kamu sih Aku melihatnya teman-teman ya Kamu selalu mengikuti kata hati kamu Sehingga Dari sinilah teman-teman Sebenarnya potensi dan peluang kamu untuk bisa Lebih bahagia Ataupun lebih berkomitmen Aku rasa cukup terlihat Karena lagi dan lagi di sini sebuah kesabaran tidak akan mengkhianati sebuah hasil Yang bakal kamu terima nantinya teman-teman Next Kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Cancer yang saat ini Sedang jomblo single month dan single death Nah pada kartu yang pertama di sini ada Five of Swords Ataupun lima pedang teman-teman Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi kehidupan Asmara teman-teman Cancer yang jomblo yang single Ini adalah sebuah kartu Yang bisa aku katakan Bahwa Aku melihat di sini teman-teman Kamu harus berhati-hati Kamu harus waspada Terhadap Apa ya Ya seseorang yang mungkin saat ini Sedang berusaha untuk mendekati kamu Ataupun seseorang yang saat ini sedang Kamu coba untuk dekati teman-teman Mengapa aku katakan demikian Karena di sini aku melihat ada sebuah rencana-rencana yang memang tidak begitu baik sih Bahwa memang dia bukanlah seseorang tipe yang baik untuk kamu teman-teman Mengapa aku katakan demikian Karena di sini Aku melihat sepertinya memang ada sebuah niat-niat buruk Sebuah manipulatif dan sebuah bentuk pemanfaatan teman-teman Meskipun memang Aku melihat potensi kamu untuk bisa bahagia kembali ini terlihat Tetapi mungkin Tidak dengan seseorang yang saat ini sedang Berusaha mungkin dekat dengan kamu teman-teman Ya Kemudian Pada kartu yang kedua di sini ada Six of Pentacles teman-teman Nah Hadirnya kartu kedua ini Mungkin seperti ini Mengapa kamu harus waspadah terhadap seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu Ataupun kebalikannya Karena di sini Kondisi kamu saat ini cukup baik Secara kondisi finansial Secara kondisi mungkin kedudukan di dalam karir Pekerjaan teman-teman Usaha bisnis ataupun hal-hal yang lain Di sini segala sesuatunya sangat lancar Sehingga Di sini akan timbul sih Sebuah niat-niat yang pastinya memang Tidak begitu baik teman-teman Sebuah bentuk pemanfaatan Memang persentasenya Di sini cukup terlihat Bahwa Kamu bakal kembali nih Mengalami sebuah kekecewaan Dan di sini memang kamu harus benar-benar apa nih Memfilter dan bahkan memprotect nih teman-teman Seseorang Orang-orang yang Dekat dengan kamu Ya memang tidak semua teman-teman Mereka memiliki sebuah niat buruk terhadap diri kamu Tetapi Ya Alangkah baiknya Kamu benar-benar harus lebih selektif sih Di dalam mencari pasangan Jangan sampai kali ini Kamu kembali mengalami sebuah kegagalan teman-teman Oke Kemudian Pada kartu yang Ketiga di sini ada The Devil Nah cukup terlihat nih Sebagai energi penutup teman-teman Ini adalah sebuah kartu setan Kartu iblis Kartu yang dimana Cukup terlihat sebuah bentuk pemanfaatan yang bakal terjadi Maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer Kali ini memang kamu harus lebih berhati-hati teman-teman Baik itu seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu Ya Mungkin ingin Apa teman-teman Menjadi pasanganmu Ataupun teman-teman terdekat kamu sendiri teman-teman Ya begitu banyak orang-orang yang mencoba untuk memanfaatmu Tempatin kamu sih Yang aku lihat selama ini Oke next Yang terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara Teman-teman cancer yang saat ini Sedang pdk Ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang Nah Pada kartu yang pertama Di sini ada Queen Of Swords Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka Teman-teman Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti Tentang sifat perubahan sih Aku melihat bahwa Seperti ada sebuah perubahan Mungkin sebuah perubahan di sini adalah Ini mengenai tentang sebuah sikap kamu Ataupun ini mengenai tentang kehidupan kamu Nah Sebuah sikap kamu mungkin di sini teman-teman Kamu di sini lebih berpikir secara realistis Kamu kali ini berpikir lebih dewasa Di dalam mencari Menentukan pilihan hidup Dan terutama terhadap dia Seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu Mungkin saat ini kamu sedang berusaha nih Yang menilai dan menimbang Apakah dia benar-benar berkomitmen Apakah dia benar-benar serius terhadap diri kamu teman-teman Nah Jika kita berbicara masalah kehidupan Tentang sebuah Tentang sebuah kehidupan di sini Ya aku melihatnya bahwa memang Sebuah perubahan yang ke arah positif sih teman-teman ya Sebuah perubahan ke arah yang lebih positif Kemudian pada kartu yang Kedua dan ketiga Di sini ada Five of pentacles teman-teman Nah Sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu ini Memang aku akui Di sini mungkin begitu banyak masalah-masalah kehidupan Yang selalu kamu hadapi teman-teman Sebuah perubahan sikap Ini cukup terlihat jelas Bahwa selama ini kamu gagal Karena adanya sebuah keekoisan Baik keekoisan yang kamu miliki Ataupun seseorang yang Pernah mendampingi kamu teman-teman Yang pernah menjadi pasangan kamu miliki Ya sama-sama memiliki sebuah keekoisan yang sangat tinggi Sehingga di sini Kamu kembali mengalami sebuah kekecewaan Dan kegagalan Di dalam menjalin sebuah hubungan Oke Nah Kemudian Di sini ada Three of pentacles teman-teman Seperti yang aku katakan sebelumnya Bahwa memang kamu akan mengalami sebuah kehidupan baru Sebuah perubahan ke arah yang lebih positif Nah mungkin saja Sebuah kedekatan kamu kali ini teman-teman Karena ya selain dari perubahan sikap Kamu lebih dewasa Lebih bisa sabar Kemudian Perubahan kehidupan yang lebih baik Mungkin ini Di sini aku melihat Kamu akan terlepas lah terlebih dahulu dari sini teman-teman Ya Kamu akan lebih Bisa mampu mengendalikan diri kamu Kemudian di sini Aku rasa Jika kamu bertanya Apakah dia serius dan berkomitmen teman-teman Dengan hadirnya kartu ketiga ini Cukup menjelaskan sih Bahwa memang potensi bahwa dia benar-benar Tulu serius ini cukup terlihat Mungkin Dia akan langsung menemui orang-orang Terdekat kamu ya Mungkin orang tua kamu teman-teman Untuk Ia menunjukkan keseriosannya Maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer Aku rasa ini adalah sebuah kabar yang sangat baik sih teman-teman Yang bakal terjadi di dalam kehidupan kamu Next Kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Cancer di hari ini Nah Yang pertama ada tanggal 24 dan tanggal 8 teman-teman Next Kemudian di sini ada tanggal 15 Dan tanggal 5 Kemudian di sini ada tanggal 13 dan tanggal 29 Kemudian Di sini ada tanggal 11 dan tanggal 28 Kemudian Di sini ada tanggal 2 dan tanggal 19 Kemudian di sini ada tanggal 12 dan yang terakhir teman-teman Tanggal 3 Maka aku rasa inilah readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodhia cancer di hari ini Jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu berjogor Sekian dari saya Salam Rayu dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!